Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Thomas Doll ungkap masalah besar Persija setelah kalah dari Persis Solo. Thomas Doll mengungkapkan masalah besar timnya setelah dikalahkan Persis Solo. Persija Jakarta kalah dari Persis Solo dengan skor 1-0 pada pekan ke-19 Liga 1 2022 hingga 2023 di Stadion Maguoharis. Sleman, Yogyakarta, Kamis, 19 Januari 2023. Gol kemenangan Persis Solo dicetak oleh Samsul Arif pada menit ke-39. Sejatinya, Persija Jakarta cukup banyak mendapatkan peluang untuk menjadi gol. Striker mereka, Michael Krencik tercatat mendapatkan peluang. Setelah pertandingan pada konferensi pers, Thomas Doll memberikan selamat kepada Persis Solo yang mendapat kemenangan. Pelatih asal Jerman itu juga membeberkan masalah besar Persija sehingga kalah dari Persis Solo. Selamat Persis untuk 3 poin dan saya tidak ingin berbicara tentang permainan. Saya ingin berbicara tentang ketika Anda ingin memenangkan pertandingan, Anda harus mencetak gol, ujar Thomas Doll. Dan ini masalah besar di sini, jadi ketika Anda memiliki begitu banyak peluang dan Anda tidak dapat mencetak satu gol pun, Anda tidak pantas melambil poin. Maksud saya, kami bisa menjadi yang pertama di kelas men, dan kami tidak bermain seperti tim yang ingin menjadi juara, ujarnya. Lebih lanjut, Thomas Doll menyeroti Persija Jakarta yang baru mencetak 23 gol sejauh ini. Bahkan ia membandingkan dengan tim lain yang lebih banyak mencetak gol. Ini seperti ini, ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, saya tidak tahu masalah kualitas adalah masalah konsentrasi saya tidak tahu, karena ini bukan yang pertama kali, kata Thomas Doll. Itu sebabnya, kami hanya mencetak 23 gol sampai sekarang, dan banyak tim lain, mereka mencetak lebih banyak gol, ujarnya. Dengan hasil itu, sementara ini Persija di posisi ketiga kelas men dengan 35 poin. Persija selisih 1 poin dari Madura United di posisi kedua dan 2 poin dari PSM di puncak klas men. Akan tetapi PSM baru akan memainkan pekan ke-19 melawan Bali United pada Jumat, 20 Januari 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara Madura United akan melawan Persib pada Jumat, 20 Januari 2023, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.